Petugas kepolisian Polsek Cikole memfasilitasi musyawarah yang dilakukan PT KAI bersama terduga pelaku pengrusakan loket tiket stasiun Sukabumi. Terduga pelaku yang sebelumnya disanggakan pasal pengrusakan aset publik terbebas dari jerat hukum dengan konsekuensi mengganti segala kerusakan yang terjadi. Petugas kepolisian Polsek Cikole AKBP Nanang Rahmat Subarna mengatakan perwakilan PT KAI dari Daub 1 Jakarta meminta terduga pelaku berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang hari ini, Senin 12 Desember 2022. Dari Daub 1 Jakarta hadir dalam rangka musyawarah penyelesaian secara mufakat dengan pihak terduga pengrusakan. Untuk kelanjutan permasalahannya sudah selesai, damai, dan konsekuensinya si terduga pelaku menggantikan hal tersebut. Alasan terduga pelaku merusak sampai dengan merusak adalah karena tidak terima dengan penjelasan dari pihak PT KAI yang tidak memperbolehkan anaknya naik PT KAI. Sedangkan dia beralasan anaknya sudah divaksin namun tidak dapat memperlihatkan bukti vaksin. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Jolpikar melaporkan untuk Dinamika.